Jadi kalau tadi sudah belajar sedikitlah gambarnya tentang database yang kita bisa olah melalui aplikasi Adminer Nah sekarang kita mengelola database Yang namanya mengelola itu mulai dari membuat databasenya membentuk tabelnya Tabel itu terdiri dari kolom dan baris Kolom-kolom itu disebut dengan field Setiap field itu nanti akan menampung data yang data itu harus diset isinya apa Harus bisa diset Dan ukurannya atau size-nya berapa Seperti itu ya Kita akan buat contoh seperti ini Contoh database ya Kita akan praktekkan seperti ini Nama database-nya db underscore mahasiswa Kemudian di dalam database ini ada tabel Satu aja kita bikin tabelnya dulu Yaitu tb underscore mhs Nah Aturan penulisan nama tabel Nama database Nama field itu Boleh menggunakan huruf besar dan kecil Itu dipersilahkan Tapi tidak boleh pakai tanda spasi Dan sifatnya case sensitive Besar dan kecil akan berbeda Disarankan tidak boleh pakai garis mendatar Karena pasti terjadi error Disarankan kalau dia ada dua kata Atau lebih Menggunakan tanda underscores Diusahakan tidak ada Angka Kalau di belakang angkanya boleh Tapi kalau di depan tidak bisa Karakter lain tidak diizinkan Yang diizinkan hanya tanda underscores Spasi juga tidak boleh Disarankan hurufnya kecil semua Itu untuk mempermudah Oke ya Jadi dalam tabel mahasiswa itu tadi Nanti ada name Ada nama Ada field gender namanya Ada prodi sama angkatan Dengan tipe data seperti ini Ini hasil akhir yang sudah jadi Seperti ini Name itu tipenya parcar Panjang karakter hanya 11 Name kita itu 11 saja Nama parcar maksimal 100 Gender Tipe datanya enumerasi Enumerasi itu kita sudah sediakan Pilihannya Yaitu L sama P Laki-laki sama LP Laki-laki sama Perempuan Jangan jawab pria Bisa juga menggunakan P dan W Perempuan sama wanita Jangan Pria sama wanita Kemudian prodi Tipenya parcar Parcar panjang karakternya 30 Kalau kita isi lebih dari 30 Dia akan kepotong Kemudian angkatan Ini tahun angkatan Tipenya adalah parcar juga Bukan integer Bukan integer Karena Tahun angkatan itu Tipenya adalah teks Dia bukan angka sebetulnya Walaupun tulisannya angka Ya Karena tahun Tahun angkatan itu Bukan untuk diberjumlahkan Dikurangi dan sebagainya Itu teks Makanya kita bentuknya nanti Parcar 4 karakter Silahkan dibuka adminernya Saya akan menghapus dulu Tipe yang sudah saya buat Karena tadi saya buat itu Untuk menampilkan gambarnya Kalau saya punya Sudah disini Ini saya hapus Oke sudah hilang ya Oke cara membuat database Silahkan ke bagian awal Sama sekali Klik MySQL Seperti ini Nah kalau sudah login Biasanya muncul di sebelah sini Ada MySQL root ya Kalau sudah login Kalau belum login Silahkan login aja disini Pakai root Kemudian login Nanti tampilannya sama dengan Seperti ini Karena dia mendukung multi user ya Ada user yang lain Yang boleh masuk disitu Sampai ketampilan database Seperti ini Ini ada select database Tulisannya Kalau sudah Gak bisa login Pakai apa Taragon Usernya password Usernya kosong Eh usernya root Passwordnya kosong Jangan diketik kosong Gak ada maksudnya R O O T Pesan yang muncul apa No connection itu Karena belum aktif biasanya Belum aktif Ini Ini MySQL nya ada seperti ini Gak Terima kasih telah menonton Jadi kalau belajar database Jadi kalau belajar database Itu memang harus pakai CLI dulu Pakai common line dulu Pakai istilah ngetik dulu Dikasih Seperti peribahasa Bersakit-sakit dahulu Baru hari ini kan bersenang-senang kemudian Bersakit-sakit Ya Bersakit-sakit Tapi 되나 Um Bye No nanti dulu belum belum punya saya yang ini ini loh ada jendela ini saya menunjukkan yang tadi yang masalah itu tadi cuman ini enggak bisa tampil di belakang dia muncul saya close dulu aja ya web server saya saya matikan dulu aja ya 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 selamat menikmati oke, saya matikan saya jalankan ulang ini seperti ini ya coba dilihat settingannya diperhatikan yang lain juga bisa dilihat ini tampilan dari Laragon ya terus ini ada gambar gear ya ada preferences dibuka disini ada ini kalau mau menjalankan pada saat windowsnya dijalankan dia ikut jalan kalau mau sebaiknya enggak ya kalau enggak ngoding enggak usah diaktifkan nah kemudian ada service disini nah ini ditanda centangin ada postgreSQL dan seterusnya itu database itu dicentangin ya sudah ikutin aja nah kasian yang nonton ini nanti ya yang nonton kasian oke, seperti ini bikin database mulai dari sini ya create database kemudian kasih nama tadi namanya adalah db underscore mahasiswa nah kemudian collectionnya dipilih dulu collectionnya yang standar itu adalah utf-8 general ci utf-8 general ci utf-8 general ci itu nanti ada hubungannya sama proses import dan export database kita pakai yang standar utf-8 aja sudah ya scroll aja kebawah itu utf-8 enggak pakai MB di bawah utf-8 ini ada gak utf-8 ada adanya yaudahlah pakai itu aja punya kalian sudah general ci ada general ci klik save ya nah kalau sudah klik save itu akan terbentuk sebuah database belum ada isinya nah seperti ini tampilannya ini sudah terpilih database yaitu db underscore mahasiswa ini berarti sudah punya database kita dan kelihatan juga di sebelah kiri ini ada db berarti yang sedang aktif ini adalah database mahasiswa jangan sampai salah kalau disini yang aktifnya yang lain nanti pada saat kita buat tabel itu akan masuk di database yang lain jadi dipastikan database yang disini kepilihnya db mahasiswa atau disininya db mahasiswa kalau sudah membuat tabel membuat tabel bisa dengan dua cara yang pertama lewat sini lewat sebelah kiri ini ada create table atau di bawah sini ada create table juga sama aja klik aja salah satu itu create table yang keberikutnya dikasih nama tabelnya nama tabelnya tadi adalah tb underscore mhs table name nya tb underscore mhs engine nya biarkan aja collation nya sesuaikan dengan yang dipilih tadi utf 16 berapa tadi saya pakai utf 8 generasi sudah ya jangan di save belum selesai ya kemudian kolomnya kolom yang pertama oke kolom yang pertama itu adalah nim huruf kecil semua nim ya lalu tipenya di tombol tab aja tombol tab ke situ dia akan berubah fokus ke sini kalau sudah ya kalau sudah tipenya adalah parchar ntar salah posisi nah ke sini nih ngikut yang ini ya tipenya parchar bukan pacar parchar kalau sudah di tab itu tinggal ketik huruf V aja seperti ini nah itu langsung muncul parchar atau kalau nggak dipilih nah pilih yang huruf V enaknya itu dari sini di tab tekan huruf V langsung ini bisa berubah-ubah tekan aja huruf V ini semua huruf V ini oke ya parchar isinya 11 sudah kemudian diaktifkan ini di bagian bawah aktifkan dulu ini ada komen itu di tanda centang kasih tanda centang nah akan muncul tanda komen di sini ya misalnya name itu keterangannya aja di bagian komen ya selanjutnya ada nama nama di tab lagi kemudian tekan huruf V lagi itu ke parchar lagi isikan 100 nama siapa yang paling panjang di sini berapa ratus eh berapa ratus parchar itu paling panjang ukurannya adalah 255 255 kalau mau lebih dari itu panjangnya bukan parchar yang digunakan tetapi text tipenya sudah ke bagian komennya diisi nama lengkap misalnya gitu ya hanya nama lengkap aja itu keterangan kemudian gender gender ini jenis kelamin tipe datanya enumerasi diketik aja huruf E di tab dulu tekan huruf E nah langsung enum enumerasi kemudian di klik sebelahnya yang leng itu ketik disitu L enter P dah kalau sudah di tab aja jadinya seperti ini otomatis ada tanda petiknya di komennya L sama dengan laki laki P sama dengan pria salah ya perempuan itu untuk keterangannya menjelaskan bahwa L itu laki-laki P nya itu perempuan itu kalimat bebas aja ya gak masalah itu yang paling penting itu adalah di tiga ini berikutnya prodi jangan diketik tanda petiknya otomatis ketik aja di dalam itu nanti di enter ketik satu huruf enter satu huruf lagi nanti akan muncul otomatis kalau di ketik manual nanti akan dobel-dobel isinya prodi tipenya parcar isinya 30 prodi kayaknya gak panjang ya keterangannya atau komennya nama program studi selanjutnya angkatan tipenya parcar juga jumlah karakternya 4 aja tuliskan keterangannya tahun angkatan sudah tambahkan satu lagi disini gak ada ditambahkan satu lagi yaitu alamat alamat hurufnya kecil semua ya tipenya text karena ini akan bisa lebih dari satu baris di enter gitu ya isinya maka tipenya text kalau text ukuran length-nya itu gak usah diisi langsung saja ke keterangannya alamat lengkap sudah kalau sudah silahkan di klik tombol set ya boleh yang di atas boleh yang di bawah sama ya saya klik tombol set ya selamat tabelnya sudah jadi beserta field dan ukuran-ukurannya sudah jadi selamat menikmati sudah ya nah ini strukturnya ini tebal seperti ini struktur berarti yang kita lihat kalau kita klik selectnya itu tidak ada isinya kosong belum ada nah seperti ini tapi ada perintahnya muncul select all from tb underscore mhs itu sudah ada perintahnya karena tidak ada datanya di dalam maka yang ditampilkan no rows seperti itu sekarang cara memasukkan data lewat sini kalau pakai perintah ya pakai SQL common ini di klik sini bisa pakai perintah seperti ini insert into masih ingat ini kan tapi saya tapi saya tidak pakai ini saya masuk lewat menu saja nah disini ada ini kan belum ada datanya saya klik disini new item bacanya new item jangan new item name nya masukkan name masing-masing nah karena kita tadi menentukan untuk gender itu enumerasi ditampilkannya seperti ini kita hanya pilih salah satu ya seperti ini ada yang tetangga saya disini karena tipe datanya text yang untuk alamat itu bisa kita enter seperti ini nah kalau parchar modelnya seperti ini ke kanan semuanya dan maksimal hanya 255 karakter tapi kalau text itu bebas sepanjang-panjangnya secapek-capeknya ngetik saya bilang sampai israel kalah nanti israel sebentar lagi bangkrut itu kayaknya nah seperti itu ada dua pilihan ada shape dan shape and insert neck jadi kalau mau menambahkan lagi itu pakai shape and insert neck nanti akan terbuka kolom isian baru lagi ya kalau hanya shape aja dia akan kembali ke tampilan yang tadi oke masukkan lagi satu ya shape and insert neck nah seperti ini dia masuk lagi disini tadi ada item has been inserted tadi satu silahkan dimasukkan lagi tadi c berapa tadi 2257201666 namanya setan gak bagus banget ya gak usah aja lah 999 namanya entah siapa perempuan misalnya program studinya teknik lingkungan misalnya ya angkatannya 2022 alamatnya jalan apa nomor 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 kenapa caranya untuk menambah kolom baru lagi kalau perlu tambahan nih misalnya kolom foto oke Hai silahkan dibuka baik itu dari selek ataupun dari tbmhs nya dari nama tabel bisa dua-duanya tinggal diklik ini ada alter table klik atau alter table ya ini buat mengubah field misalnya salah namanya atau tipe datanya mau dirubah itu bisa diklik alter table-nya tampilannya kembali ke sini kembali ke sini kalau ada sesuatu yang salah tinggal perbaiki kalau ada sesuatu yang ditambah silakan diklik tombol tambah yang ada di sebelah kanan mau nambahkan dimana silakan disesuaikan posisinya kalau mau menyisip antara angkatan dan alamat boleh ditaruh di sini ya taruh di sini misalnya bisa juga ditukar posisinya seperti ini ada tombol tambah naik dan turun ya itu buat Hai mengubah posisinya nah seperti itu bisa berubah ya Nah saya masukkan di sini plus Hai di sini foto Hai tipenya parcar isinya 255 maksimal kita ambil kita masukkan di sini link foto keterangannya kalau mau menghapus klik tanda silangnya kalau kelebihan sudah kalau sudah disimpan ya formatnya sekarang untuk strukturnya sudah ada foto tapi isinya enggak ada select di sini ini enggak ada isinya karena tadi pada saat mengisi kitanya mengisi yang lain selain dari foto karena foto belum ada Oke sudah ya sekarang cara ngedit data ini data saya punya dua saya mau tambahkan ada foto nih yang mana yang di yang pertama caranya klik editnya di baris yang mau diedit klik edit nah seperti ini kembali seperti isian awal tapi sudah ada isinya karena kita mau ngedit ya misalnya ini nama file-nya foto saya titik jpg seperti itu kalau sudah atau ada yang lain mau dirubah silahkan kalau sudah di klik save kalau mau menghapus data bisa juga klik delete-nya saya klik save ya tersimpan datanya nah ini sudah ada perubahan saya tadi di sini ya nah caranya sama untuk data-data yang lain terus menghapus data menghapus tadi kalau satu-satu bisa dengan cara klik edit kemudian klik tombol delete-nya kalau mau yang lebih mudah bisa di sini misalnya yang ini saya hapus saya klik tanda centang di sini kasih tanda centang kemudian di bawah sini ada selected dalam kurung satu artinya satu ya kalau ada dua nanti dua di sini artinya yang akan terdampak itu dua itu nah saya saya mau menghapus yang salah satu yang di bawah di sini ada pilihan delete ya tinggal diklik delete di oke kan saja kemudian nanti dia akan merepress halaman ini data yang tadi dipilih dihapus itu sudah hilang jadi cara menambah tadi seperti itu ya melalui new item kalau mengedit pilih datanya klik tombol editnya klik link editnya menghapus klik salah satu data bisa muncul halaman edit di situ ada hapusnya tinggal klik delete atau bisa juga kalau dia lebih dari satu data yang mau dihapus tinggal diklik tanda centang lalu diklik tombol delete yang ada di bawah sini menampilkan data itu bisa pakai tombol select sampai situ ada pertanyaan enggak ada ya bagus banget ini jadi dasar nanti untuk tugas jadi silahkan nanti dilihat kembali caranya gimana minggu depan kita masuk ke database membuat koneksi melalui PHP bukan akses lewat sini kita nambah data bukan lewat sini tapi lewat aplikasi yang kita buat tapi harus ada koneksinya maka database-nya juga harus ada dulu nanti saya minta tugasnya membuat database dan tabel dan filmnya silahkan nanti dilihat lagi dibaca tulisan saya di blog saya itu ada penjelasannya nah sebelum saya sampai ke situ sudah ya sekarang kembali ke sini eh klik tbmhs-nya untuk fitur yang lainnya nanti kita gunakan pada saat kita sambil jalan ya nah kita mau membuat indeks ini tabel belum ada primary key-nya jadi kalau saya masukkan lagi contoh ya saya masukkan lagi nggak usah diikuti nih ini sekedar contoh aja saya masukkan kembali nim yang pernah saya masukkan tadi ini yang sedang ada di database yang ini ya namanya lainnya nggak saya set saya simpan aja pembeda dari semua data ini adalah nim harusnya nimnya beda-beda ini saya sep dengan nim yang sama gendernya harus diisi katanya oke saya klik sepnya datanya bisa masuk dengan dua nim yang sama ini tidak boleh terjadi apalagi tabel itu tabel master harus ada primary key-nya ini belum ada primary key ini oke saya hapus dulu ya yang ini dihapus lagi untuk mencegah terjadinya data yang sama di nim itu kita perlu membuatkan indeks ya oke seperti ini silahkan diklik alter indexes itu diklik dulu nama tabelnya sini kemudian kebuka strukturnya klik alter indexes Hai nah kemudian dipilih tipenya tipenya primari ya kolom yang akan dijadikan primari kolom nim yang namenya otomatis akan dibuat sendiri dah cukup sampai situ itu untuk primary key-nya kemudian kita bisa buatkan tadi untuk mempercepat proses pencarian yaitu indeks pilih indeks di bagian bawah sini ya tipe datanya tipe indeksnya indeks kemudian kolom yang akan diindeks itu masukkan aja dua ya nim sama nama nah otomatis namenya juga akan dibuatkan jadi ada kolom nim sama kolom nama yang dipilih sudah biasanya ada juga yang diurutkan berdasarkan angkatannya boleh masukkan angkatan lagi seperti itu ya saya cukupkan dua ini aja sebagai contoh tinggal diklik save nah di indexes tadi sudah muncul seperti ini ada nim sama indeks nim nama nah kalau saya masukkan Hai karena primarinya tadi ada di nim kalau saya masukkan nim yang sama nah terjadi pesan kesalahan seperti itu duplicate entry or key primary jadi nggak boleh terjadi lagi nah seperti itu ya Oke sampai sini ada pertanyaan nggak ada kan bagus Hai nanti sambil dilihat lagi ya petugasnya Hai cukup ya Hai mangga sudah nih hausnya sudah putih-putih Hai ya jangan lupa laporannya kasih identitas supaya enggak terlalu besar ukuran file-nya silahkan di kompres ada ada website itu yang bagus sekali ini yes I love PDF nggak akan ketemu kalau diketik disitu I love you oke jadi bisa di kompres PDF nah silahkan situ ya eh saya cukupkan terima kasih atas pertanyaan semuanya mohon maaf kalau ada kesalahan mudah-mudahan ini bermanfaat ya kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai